Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng sama aku Cecil disini nah teman-teman temenin aku sekeluarga yuk hari ini aku suami dan anak-anak mau liburan tipis-tipis cuman Sabtu Minggu aja ke salah satu hotel yang ada di Sentul Bogor Jawa Barat nah tempatnya menurut aku secara jarak nggak terlalu jauh sih ya dari Jakarta makanya menurut aku worth it banget tempatnya masih adem nggak sampai ke puncak deket banget nggak macet-macetan dan pastinya nyaman lah untuk liburan aku bakal tunjukin ya ke teman-teman semuanya kita udah sampai nih di di lokasinya jadi ini lokasinya di Sentul deket banget sama sirkuit internasional Sentul Nah kita udah sampai ya teman-teman di lokasinya parkirannya jangan tanya ini udah luas banget sih nyaman menurut aku dan aku baru tahu nih kalau ternyata di lokasi ini ada dua hotel yang ternyata dikelola oleh satu manajemen gitu nama hotel yang pertama itu adalah Syariah Hotel Sentul dan yang kedua adalah Lorin Hotel kebetulan aku nginepnya di Lorin Hotel cuman turunnya tuh di lobinya Syariah Hotel Sentul tapi nggak papa nanti kita bakal lihat dalamnya seperti apa ya teman-teman kalau kalian tanya bedanya Syariah sama Lorin apa bedanya Syariah ya pasti akan ada unsur-unsur Syariahnya gitu deh kata suami aku kayak gitu ya Nah ini untuk bagian lobby ada auditorium gitu terus ruang tunggu yang menurut aku sih nyaman dan luas banget sofanya juga lebar jadi enak kalau mau buat rebahan walaupun nunggu lama it's okay sih sebenarnya karena aku datangnya juga kebagian ya ini aku pengennya check-in lebih awal aja untuk acara outdoor-indoor nya sih lumayan banyak buat anak-anak atau orang dewasa jadi pasti bakal menyenangkan lah buat anak-anak atau buat kalian yang sekedar menghilangkan penat dari ibu kota Nah ini untuk ruang tunggunya sebelah kiri lobby itu ada restoran-restoran punya Syariah Hotel Sentul ini ruang tunggu yang aku sampaikan tadi kursinya enak banget sih walaupun nunggu lama tuh anehir aja sampai bisa rebahan goler-goler kayak gini walaupun kita nunggunya kurang lebih satu jaman jadi buat teman-teman ini recommended banget dan ini kids friendly banget jadi jangan takut anak kalian bakal boring atau nggak menyenangkan di sini Nah kita lanjut ke bagian sini ada cafe terus ada juga restoran ini sebelah dari apa resepsionis tadi Nah aku mau lewatin pintu itu lihat ke belakang seperti apa kondisinya dan tada ini dia ada kolam renang khusus dewasa tapi ada juga kok untuk anak-anak Nah itu dia untuk gedung yang Lorin Hotel ya nanti kita tinggalnya di sana kita lihat dulu untuk karyanya seperti apa ada seperti gazebo nya tapi ini lumayan gede banget jadi kalau buat nongkrong-nongkrong acara sekolah juga seru banget sih kayaknya kalau misalkan nginepnya di sini terus ada juga spa day spa untuk anak-anak jadi enggak usah khawatir anak kalian kalau kecapean habis perjalanan jauh misalkan dari mana gitu ya bisa langsung spa di sini aja buat orang dewasa juga ada tenang aja oke Nah lanjut kita lihat ke bagian sini ada apa aja di sini ada ruangan untuk nge-gym nih jadi buat bapak-bapak atau teman-teman semuanya ibu-ibu yang suka banget olahraga ini kalian bisa manfaatkan ini gratis udah fasilitas dari hotel Nah kalau tadi itu adalah kolam renang untuk orang dewasa ini untuk remaja sampai ke balita ya teman-teman jadi kolam renangnya emang dipisah gitu karena memang beda kan kedalemannya nyaman banget sih dan paling aku suka tuh kalau di tempat rame atau fasilitas umum kayak gini adalah kursinya kursinya harus banyakan karena ada orang yang mungkin nggak mau renang nggak mau main di sini cuma pengen lihat-lihat aja kan ada gitu jadi butuh tempat duduk juga jadi disini tempat duduknya banyak banget nggak usah khawatir tempatnya nyaman sekali lagi nih aku shoot jam 12 siang tapi nggak kelihatan panas kan nyaman gitu udah berasa kayak di puncak dan itu adem teman-teman enak banget gitu terus disini juga ada area lapang jadi kalau misalkan kalian mau karya wisata tahu ada acara apalah ya gitu yang butuh area luas di sini ada ini ini gratis khusus untuk bocil-bocil nih di bawah lima tahun yang mau berenang ini ada kolamnya sendiri juga keren banget sih menurut aku dipisah kayak gini nih acara outdoornya juga ada paintball sama R-series shoot di bagian sini tapi ini berbayar ya kalau acara ini karena apa kegiatan ini tuh berbayar jadi kalian bisa daftar nanti ada kok bootnya biasanya ada hewan kalau hewan di sini cuma ada kelinci sama burung tapi sofa nyaman sih tempatnya menurut aku untuk kalian healing dan melepaskan penat sejenak dari keramaian ibu kota nah lanjut ini kita lihat fasilitas apalagi yang ada di apa namanya tempat ini jadi disini ada ayunan dan ada kit zone nah ini dia ini kit zone-nya gratis ya anak-anak boleh main sepuasnya di dalam sini tapi syaratnya nggak boleh bawa makanan biar nggak kotor jadi kalau mau makan itu harus keluar dulu baru setelah makan balik lagi nggak papa nah lanjut tuh ada pasir-pasir itu bisa main pasir-pasir disitu anak-anak dan ini nyambung ke restoran punya Lorin Hotel jadi kalau yang di di depan tadi itu restoran khusus yang nginep di Syariah Sentul Hotel terus kalau yang ini sampai ada model cafe-cafe nya kayak gini ini restoran khusus yang nginep di Lorin Hotel emang beda gedung tapi pengelolanya sama setahu aku untuk yang Lorin itu kamarnya yang deluxe ke atas ya teman-teman jadi mungkin harganya lebih mahal nah lanjut ini kita ngelewatin mau ke pintu gitu pintu yang nanti akan connecting antara Syariah Sentul Hotel dan Lorin ada pekarangan burung nih ada ada kandang burung yang menurut aku ya nyamanlah tempatnya oke dan dari lobby ini teman-teman kalau lihat sebelah kirinya itu kalian bisa langsung menuju ke Lorin jadi kayak aku nih aku kan nginepnya di Lorin terus ternyata turunnya di lobby Syariah Hotel Sentul ya udah tinggal lewat di sebelah resepsionisnya Syariah Hotel Sentul lanjut deh jalan tuh terus sampai ke dekat pekarangan burung tadi loh nah sebelah kanan tuh kan tempat burung yang tadi kita lihat nah itu udah tempat restoran tuh nah kayak gitu jadi tinggal lurus aja mentok sampai nanti teman-teman itu masuk ke pintu ini jadi dua gedung ini saling apa ya ya connecting gitu loh teman-teman dan ini untuk lobby Lorin harusnya tadi turunnya di sini tapi nggak apa-apa lah ya sama aja sebenarnya Nah itu untuk resepsionis Lorin Sentul Hotel dan ini lobbynya jadi ada kedy tuh mobil golf gitu kalau misalkan sebenarnya tamu mau dijemput kalau diturunin di depan tadi tapi nggak apa-apa nah lanjut kita masuk ke area restorannya kita bakal lihat restorannya seperti apa di bagian dalamnya tapi karena kebetulan ini udah siang jadi kita lihat makanan-makanannya apa aja besok ya temen-temen oke nah ini aku udah masuk ke bagian dalamnya ini lagi di beres-beresin di bersih-bersih sama petugasnya tapi nggak apa-apa kita lihat aja apa aja untuk menu-menu makan yang ada di sini besok nah keren banget sih menurut aku tempatnya ya dibanding yang tadi ini mungkin restorannya jauh lebih luas ya dibanding yang punya syariah Hotel Sentul tuh kan aku bilang saling terkaitan keterkaitan tempatnya ya karena bener-bener connecting gitu gedung satu sama gedung yang lainnya dan tempat yang lain nah ini udah pagi ya temen-temen aku bakal tunjukin ada apa aja di sini ada soto ayam madura pokoknya dari apa namanya appetizer main course sampai desert itu ada lengkap semuanya di sini dan menurut aku makannya enak-enak semua dan berasa gitu ya mulai dari makanan luar juga ada kayak misalkan spaghetti ada terus makanan Indonesia nasi goreng nasi putih yaitu standar ada pasti ya proteinnya ini tuh ada ikan ayam daging lah enak pokoknya deh dan ini aneira udah mulai mau mandi kita abis makan mau langsung main di area kolam-kolam renang tak mau ngapain aja ini yang jelas ini ada pancuran-pancuran kayak gini dan ini lebih friendly buat aneira yang mungkin belum bisa berenang untuk anak satu tahun ini menurut aku ya seru aja sih gitu ya tapi sayangnya aneira takut kayaknya karena dia biasa udah masuk di kolam renang jadi kalau ngeliat air mancur kayak gini dia lebih ke takut kali ya tuh lihat aku deketin ke pancurannya tapi dia lari ke aku lucu banget adek tapi ini enak banget sih temen-temen ya worth it tau enggak aku dapet harganya berapa di sini kalau aku infoin ke kalian kalian pasti kaget aku dapet harga di sini tuh 450 ribu per malam tapi itu udah include makan ya wah makasih banget deh pokoknya enggak tahu deh pokoknya kalian bisa lihat untuk harganya karena kebetulan kayaknya aku lagi dapet promo tuh dari traveloka kan jadi dapet harganya murah tuh anak-anak pasti seneng banget dibawa ke sini kalian nggak perlu kemana-mana lagi jadi kalau dari Jakarta kalian tuh cukup dari Jakarta udah sekesentul udah disentul nggak usah kemana-mana lagi kalau pengen ngemall kalian tinggal ke Aeon Mall itu udah deket banget sama Lorin ini jadi kalau mau cari makanan-makanan di luar makanan restoran itu udah enak gitu karena ada Aeon Moli Aeon tuh udah lengkap enak sih menurut aku seru banget kan temen-temen di sini jadi alternatif buat kalian yang sedikit penat waktunya singkat mau liburan tipis-tipis sama keluarga kita sini aja oke kita sini aja oke kita sini aja oke